Halo teman-teman kita bakalan mulai aja dan kemarin ada yang sempet minta untuk buatin video tentang make up untuk ibu guru atau ibu dosen gitu ya jadi di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian tentang gimana caranya untuk ibu guru atau ibu dosen make up-an tampak natural, cerah, segar, ceria dan keliatan sama muridnya atau keliatan sama mahasiswi dan mahasiswanya ih si ibu cakep ya tapi gak lebay oke kita bakalan mulai aja ke videonya tuh karena dari kemarin ya kalian mungkin udah liat ya ibu-ibu, ibu guru udah liat ini produk bagus banget jadi produknya itu dia bisa dipake buat kulit kering sampai ke kulit berminyak sampai ke kulit normal jadi semua skin type bisa pake produk ini ini dari jackel yang namanya blur effect way cake ya gue pake yang warnanya golden dan ini tuh gak tau lah pokoknya dia bener-bener blurring banget oke dan gue biasanya fokusin itu di bagian dimana banyak banget atau keluar minyak dan ada yang namanya fine lines atau wrinkle ya biasa lah ya ibu-ibu, ibu dosen gak mau kan keliatan fine linesnya atau wrinkle nya ya gak sih apalagi kalo misalkan udah mulai 8 jam udah di akhir hari ngajar gitu ya udah kesana kesini pindah kelas lagi gitu kan terus kepanasan bu itu berminyak deh kayaknya nah pake powder dulu ya fokusin ya di push produknya dan kalo gue sih nyaranin untuk penggunaan si produk dari jackel yang satu ini temen-temen serius kalian harus pake brushnya karena pada saat kalian itu langsung pake yang namanya sponsnya walaupun disitu ada yang namanya spons untuk tampak natural gitu ya untuk yang velvetnya itu gue lebih memilih dan menyarankan untuk pake brush aja honestly bener-bener pake brushnya aja karena untuk tampilan brushnya itu dia bener-bener bikin halus, bikin lembut, gak ada yang namanya cakey, gak ada yang namanya creasing di akhir hari oke jadi ini gue pakein di tempat-tempat yang biasanya creasing khususnya di bagian center wajah dulu nah ini yang penting berikutnya jadi buat ibu dosen atau ibu guru kalo misalkan di bagian under eye nya itu sudah ada fine lines wrinkle ya kan pake powder yang bener-bener sangat amat ringan natural nah gue bisa saranin dari ultima 2 kenapa temen-temen karena ultima 2 ini adalah satu-satunya powder yang menurut pendapat gue dia murah buatan dalam negeri dan sangat amat aman untuk dipake di bagian under eye kenapa? tidak berat, dia ringan, tampilannya bener-bener halus dan kalo menurut pendapat gue dari kemarin gue mengelulukan makeover gue mengelulukan Chanel gue selalu balik lagi ke produk yang satu ini jadi karena apa ya dari kemarin itu bulat balik ke situ terus kan ya temen-temen pake ini pake itu gak ada gak ada yang bisa ngalahin produk dari ultimatu yang satu ini ya delicate face powder ini temen-temen jadi gue biasanya pake di bagian bawah sini terus setelah agak habis itu baru dipakein ke bagian mendekati last line tapi pastiin kalian itu bener-bener ngeliat ke atas supaya si ringkelnya itu kebuka gitu loh jadi keisi sama powder terus gerakannya adalah dari dalam tepuknya ke luar jangan sampai dari luar ke dalam itu sih yang menurut pendapat gue pengaruh banget ya temen-temen jadi kalian jangan nepuknya bulat balik nepuknya itu dari dalam ke luar itu pengaruh banget buat ngurangin creasing dan ngurangin beratnya dari si produk powder yang kita pake tapi khususnya untuk si delicate translucent face powder ini aduh pokoknya ultimatu ini itu dia bener-bener ringan banget nih kayak gini gue pake seperti ini ya temen-temen terus baru dipakein ke bagian last line ya ditepuk ke atas gini ya supaya dia kayak lift the ice gitu tanpa menambahkan yang namanya ringkel ya mudah-mudahan ini videonya gak terlalu lama ya dan ini dijamin sangat amat ringan kalau gue milih menggunakan si puff pizza ini karena dia itu lebih fokus ya temen-temen dibandingin puff yang bulat terus harganya ini murah kalian bisa beli mungkin ada yang harganya 1500 beli aja semua sama manfaatnya yang penting dia itu ada sudutnya itu loh dan jangan lupa dipush tapi ya harus bener-bener lembut juga ya walaupun gue bilang harus dipush bagian bawah mata harus lembut pisan ya jangan lupa nah terus kemudian tipsnya adalah ambil produknya atau powdernya itu bener-bener secukupnya ya temen-temen terus pakein juga di bagian yang suka berminyak kalau gue biasanya di cuping hidung ini ya pakenya secukupnya ada ya disini terus ke bagian sini ini khusus buat temen-temen yang punya kulit berminyak ya terus jangan lupa disini oke terus suka ada yang nanya hidungnya dipakein gak? dipakein ya temen-temen karena mau gak mau ini bagian center suka berminyak ya karena t-zone gue memang berminyak jadi gue pasti pakein dan dipush terus setelah ini ya jangan lupa bagian eyelid bagian eyelid itu adalah penggunaan powdernya bener-bener secukupnya aja ya temen-temen karena gue pengen tampilan yang natural gitu jadi gak mau yang kayak flat bener-bener putih aja semua gitu kan kan pengennya tampilannya natural kan seger kan jadi jangan terlalu keliatan ketutup aja gitu semuanya gitu kan nah udah habis ini kalo gue ya temen-temen itu biasanya tetep ambil si face powder ini yang dari ultimatu tapi karena gue punya yang dari jakel kan dia tuh kan bener-bener halus banget ya jadi gue ambil pake powder brush dari luxe cream ini sebenernya blush brush tapi gue pake aja buat pake powder karena ini halus banget lembut dan ya gue pake ini terus ya kepake ini khusus buat tips tips lagi tips temen-temen yang punya kulit kering jadi pada saat gue bilang tadi bahwa ini tuh bagus banget ya temen-temen karena dia bisa dipake untuk semua jenis kulit dia itu ringan satu terus yang kedua dia ada sedikit hint of scene jadi jangan takut buat temen-temen yang punya kulit berminyak dia itu bukan yang bikin kulit jadi berminyak tapi lebih ke ngasih wajah itu keliatan seger gitu keliatan sehat nah ini untuk temen-temen yang punya kulit kering tinggal diambil produknya terus biasanya gue di gini tap 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 seperti ini aja ya jangan terlalu banyak dan pastiin walaupun kulit kalian itu kering ya kalau misalkan kalian pengen makeup kalian awet satu terus gak transfer ya karena biasanya masih pake masker gitu harus di set ya temen-temen jadi pastiin kondisi base makeup kalian itu tidak basah gitu ya temen-temen karena gak semua orang menggunakan contour atau bronzer ya temen-temen bahkan blush juga jarang ya tapi menurut pendapat gue sih kalau penggunaan blush masih adalah yang pake kan ya temen-temen nah kalau menurut pendapat gue kalian bisa pilih contour atau bronzer yang bener-bener sangat amat natural untuk kulit kalian tapi kalaupun tidak tidak apa-apa tapi kalaupun iya dan kalian nanya terus contour yang natural pakenya yang gimana gitu ya terus ada gak saran saat ini kalau menurut pendapat gue ya contour yang bener-bener natural yang bener-bener gak bakal keliatan khusus buat temen-temen yang memang mempunyai skin tone nya light ya seperti gue gue bisa saranin ini dari iMIM ini yang afternoon tea contour dan kalau misalkan kalian sekiranya udah mulai ke kuning langsat gitu kalian mungkin bisa pake yang satu lagi ada yang frozen cocoa atau apa yang dari iMIM atau mungkin bisa pilih contour lainnya apapun itu nah sekarang fokus ke temen-temen yang memang mungkin mempunyai skin tone nya sama seperti gue anggap aja lah kita mempunyai skin tone yang sama intinya pilih warna yang jangan terlalu ngejreng pilih warna contour atau bronzer yang mendekati warna tangan kalian atau warna tubuh kalian yang tergelap itu yang bisa gue kasih saran ke kalian ya jadi masukan yang bisa gue kasih itu seperti itu nah untuk iMIM ini gue pake yang warna paling terang gue pake sebagai contour gue dan biasanya gue tap-tap dulu temen-temen pastiin produknya itu sudah didistribusikan baru nanti di blend supaya pada saat ngeblend itu tidak ada yang namanya patchy atau warnanya tidak merata gitu ya atau bahasa Sundanya itu blogan gitu kan karena kebanyakan dari kita bahkan gue dulu juga sama itu pake langsung di blend gitu karena gue gak tau kan ya jadi yaudah kebanyakan warnanya itu tidak ngeblend rapi gitu kan nah terus setelah ini setelah di tap pastiin produknya sudah distribusikan sudah menyebar dengan baik ya baru di blend ini enaknya pada saat gue pribadi honestly pake warna contour contour yang tidak terlalu ngejreng dan warnanya kurang lebih sama dengan warna leher gue ya kalian bisa lihat itu gak takut-takut dengan yang namanya terlalu cemong terlalu takut ngeblend gitu ya jadi ngeblendnya tuh udah tinggal seenaknya aja tapi wajah itu jadi kebentuk ya temen-temen ini gue lagi apa namanya gendut sekarang nih konturnya gue bawa sampai atas sini itu gak ada yang namanya garis kan ya tetep halus ya temen-temen dan pastiin kalian ratain konturnya itu ke bagian bawah juga supaya gak ada yang namanya garis nih di bagian sebelah sini gitu ya jangan sampai ada garis disini ya temen-temen dirapiin tuh jadi ngeblendnya itu asal-asalan juga yaudah gak takut-takut gitu loh kalau menurut pendapat gue ya pribadi ya oke tips berikutnya adalah alis ya temen-temen jadi untuk alis kalau menurut pendapat gue mungkin akan lebih indah tapi kan kita pendapatnya pasti bakal berbeda-beda ya temen-temen ada yang lebih memilih begini ada yang memilih begitu cuman gue bisa sih sedikit menyarankan ke temen-temen ya kalau misalkan memang kalian sebagai guru atau dosen dimana-mah biasanya itu ngingetin supaya muridnya atau mahasiswinya itu tidak menggunakan yang namanya makeup ya tapi pas muridnya ngeliat ibu mukanya juga tebal gitu ya ya kan terus alisnya juga wow gitu ya gimana muridnya juga pasti kan pengen juga gitu ya itu kan kalian role model tapi gue bisa menyarankan kalian untuk membuat alis senatural mungkin jadi kalian bisa ambil kontur kalian gue ambil dari yang ini aja paling tua pake brow ya Allah anjingnya udah mulai rame aja pake brow pencil brow brush ya temen-temen terus gue pakein di bagian yang membutuhkan disapuin ke arah depan dari tengah ke belakang untuk ngisi yang botaknya aja ya temen-temen anjingnya udah mulai rame maaf ya ini padahal masih jam 6 pagi gue bikin video udah jam 5 dong oke setengah 7 ternyata gak kerasa ya oke jadi gue cuman ngisi bagian-bagian yang botaknya aja ya temen-temen terus supaya diratain dirapihin oke tuh kayak gini ngisi yang botaknya aja begitu juga di bagian sebelah sini ditap-tap-tap-tap aja supaya dia ngisi ya nah terus setelah diisi pake contour tadi gue ambil brow pencil ini natural brown dari second date ini dia yang kecil banget tuh supaya gue bisa ngisi hair stroke di bagian-bagian yang membutuhkan oke jadi gue isi hair stroke-nya tuh bener-bener ngikutin bulu alisnya udah yang sebelah kiri tapi ngeluarinnya harus dikit banget dan ini udah habis dong oh my god second date begitu cepat engkau berlalu gue suka nih ini untuk kayak misi gini temen-temen cuma dia udah habis dong oh my god oke untuk brow mascaranya gue pake lux crime aja on flick brow mascara yang clear supaya warna alisnya tuh gak terlalu gonjreng ya jadi tuh dibikin transparan lagi karena kan tadi udah pake base dari brow gitu ya pake powder dulu terus udah pake pencil gitu nanti takutnya kalo misalkan warna lagi ini dia jadinya terlalu nge-block gitu temen-temen lanjut ke mata oke masih mata 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 gue tetep pake ini ya gak pindah gak kemana-mana kita masih pake brush bekas contour berantakan oke gue ambil yang warna paling gelap temen-temen untuk ngebentukin keris yang ada di bagian mata di tap jangan lupa dan untuk tampilan yang natural ya temen-temen ambil dari outer corner mata diswap diswap lagi diswap aja ya di beginiin lah pokok nama gitunya beginiin tuh dari luar ke dalam oke begitu juga dari dalam ke luar pakein di mata ngikutin besar dari brushnya aja tuh harus pastiin produk yang di brush udah gak ada lihat ke atas ya ngacanya dari atas nih gue dari atas jauh terus pakein di bagian bawah tapi gak terlalu ke depan sampai setengah aja ini udah dipastiin bahwa bener-bener abis nih ya udah dipakein di bawah mata segala macem baru kalian ambil dari ujung di blend keluar sini mengarah ke ujung dari alis kalian swipe 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 tapi pastiin produk yang ada di brush sudah tidak ada kalian tuh bisa manfaatin powder kalian kalau misalkan kalian beli salah gitu ya salah beli lah gitu beli salah lagi ini gue sengaja kalau ini gak salah beli ini memang sengaja gue beli yang fair light dari something DNA airbrush kalian bisa manfaatin ini untuk ngasih terang di bagian eyelid kalian jadi ambil powder yang warnanya paling terang atau yaudah lah gak usah ribet eyeshadow aja gitu ya yang warnanya warna tulang gitu kan dipakein di bagian sini ya temen-temen terus pake jari aja di blend ujung-ujungnya ya gak usah ribet gak usah pusing gitu ya aduh aku tuh gak punya brush udah pake jari aja gini tuh terus pake jari lain untuk nge-blend gitu temen-temen ya nah gue ada dua pilihan ya temen-temen kenapa dua ya jadi ada yang warnanya tuh orange banget ada yang pinkish orange gitu ya temen-temen jadi buat temen-temen yang mungkin mempunyai kulit lebih ke sawo matang ya itu bisa gue saranin kalian untuk lebih ke tampilan blush yang natural itu warnanya orange ya orangnya jangan yang terlalu yang orange gitu ya tapi lebih sedikit soft gue bisa saranin yang dari bare and bliss ini yang peach topas pasal satu atau kalian untuk temen-temen yang dari fair to light sampe ke kuning langsat gue bisa saranin vintage rose jadi vintage rose ini dia bukan yang pink yang cool juga bukan pink yang keberry juga enggak tapi dia pink agak sedikit orange ya ini bedanya temen-temen ini yang kanan peach topas yang ini sebelah kiri vintage rose ya dan gue bakalan pakai yang vintage rose aja atau yang pink peach topas aja jadi peach topas ya tapi pakenya bener-bener sangat amat tipis banget jadi ambil jadi gue ngeksesnya ditepuk ini ditepuk terus ya oke ambil buang eksesnya ditepuk ambil sampai depan tapi masih ditepuk tuh jadi kalian bener-bener ngasih blush yang natural di wajah kalian gitu ya tapi kalau menurut kalian kurang ya tambahin aja kalau gue kan cuma istilahnya apa ya kayak menyarankan aja gitu ya temen-temen ya tuh jadi bener-bener soft ya kan matanya juga gak kolos gitu kan terus pipinya juga kelihatan merona oke kayak gini temen-temen nah terus ada pertanyaan biasanya untuk eyeliner mascara segala macem selalu ya gue ingetin balik ke preference kalian tapi gue bisa kasih saran ke kalian kalau yang kalau yang untuk tampilan natural maskaranya ya ini lagi mungkin kalian bakalan bosan ya ini lagi gitu temen-temen cuman kali ini gue gak bakalan tampil natural gue pengen ngejreng kayaknya biar kalian gak bosan lah ya temen-temen oke gue pengen tampilan yang matanya wah gitu ya maksimal ya terus gue jepit dulu matanya matanya sudah gitu aja dan untuk mascaranya gue pake dari Maybelline Sky High mascara fleksibel banget dia terus gue pakenya di akar dari lysis dulu baru dipakein ke atas gitu jadi fokusin dulu di akarnya dulu oke lanjut ke bibir ya ini kalian tanpa sadar gitu dari awal sampe akhir kalau menurut pendapat gue ya bibir itu adalah hal yang selalu diabaikan gitu kan nah sebelum kalian pake lipstick pake dulu pelembab bibir dan ini yang gue pake si Lanes lip sleeping mask dan ini adalah satu-satunya produk yang menurut pendapat gue itu bener-bener bisa restore kondisi bibir gue yang kering kalau misalkan istilahnya gue dari awal sampe akhir lupa untuk moisturize bibir gue gitu kan biasanya kering nih terus kalau langsung pake yang namanya lipstick itu bakalan kering juga ya temen-temen terus jadi istilahnya jadi crusty gitu loh jadi gak bagus lah intinya ya resika ada align di bibirnya gitu kan jadi gue saranin ke kalian untuk pake pelembab bibir di awal kalian mulai make up gitu supaya kalian tidak harus melakukan hal ini ya jadi gak usah ngelembabin lagi jadi udah udah lembab dari awal oke ini cuma untuk reminder aja ya temen-temen terus kalau gue burungnya banyak banget ya terus kalau gue ya temen-temen karena warna bibir gue kan ya kalian bisa liat nih ya untuk tampilan natural ya kalian bisa liat gue gini aja udah udah cukup gitu loh tidak perlu lagi kayak menambahkan apa gitu ya lipstick atau apapun tapi kalau gue memilih ya kalau misalkan bibir gue yang istilahnya cukup untuk representasikan diri gue bahwa gue terlihat natural gitu gue cuma akan pake lip gloss ya temen-temen kenapa lip gloss satu lip gloss itu memang cepet hilang gue tau banget cuman masalahnya satu-satunya produk lipstick yang menurut pendapat gue yang gak bakalan bikin bibir kalian itu keliatan pucat atau misalkan makeup kalian keliatan pucat pada saat lip produknya hilang itu adalah lip gloss gitu jadi ini cuma opsi aja kalian bisa pilih lip gloss yang warnanya bener-bener natural tapi bisa kasih kondisi sehat diatas bibir kalian ini dari Natcha Beauty again ya balik lagi ke produk andalan gue Natcha Beauty ya temen-temen tampilannya seperti ini oke ini natural banget ya kalian bisa lihat nah terus kalau andaikan Natcha Beauty nya hilang nih ya kan kalian ngomong terus ngejelasin segala macem selama di kelas kalian bisa lihat ini anggap aja Natcha Beauty hilang ya tuh ya jadi bibirnya tuh masih seger gak ada yang namanya kering-kering ya kan gak ada yang namanya si ibu dia pagi jreng ke siangnya udah gak jreng lagi gitu ya nah kalau ini kalian bisa tetap tampil sama dari awal sampai akhir gitu ya dari siang sampai ke dari pagi sampai ke siang gitu kan nah atau gue bisa kasih saran ke kalian ini kemarin gue coba dari Super Tasty Nail Inc ya temen-temen gue makan segala macem seharian 13 jam tapi tipsnya adalah kalau kalian pake ini setelah dipake itu jangan dulu minkemin bibirnya tunggu dia bener-bener sangat amat kering itu dia last ya bener-bener awet cuman ya mungkin sedikit one off gitu ya sedikit luntur sedikit banget ya temen-temen nah ini pilihannya bisa pake yang warna orange ya karena kan kita bikin sama-sama orange dengan si blushnya atau pada saat kita pake yang peach gitu ya atau agak pinkish peach bisa pilih yang warna ini ini yang cheeky nomor 35 dan mischievous ya ini dari vinyl ink atau atau lagi banyak pilih warna lip tint yang bisa bener-bener cakep diatas bibir kalian ya satu nih ya gue bisa kasih apa namanya saran aja jadi kalo kalian cari dupe nya ya dior yang nomor 351 ini dupe nya warnanya ini sama banget untuk temen-temen yang dari kulit light ke kuning langsat ya pake yang ini temen-temen liat warnanya warnanya tuh natural banget banget ya dan gue mau pake yang dari dior di bagian atas untuk bandingin ya kasih liat ke kalian ini sama banget sumpah sama banget oke tuh cakep kayak gini temen-temen ya nah terus kalo misalkan menurut kalian ini terlalu gonjreng bisa kalian pilih warna lipstick yang biasa kalian pake atau istilahnya yang warna lipstick yang pilihan kalian lah ya nah ini kalo dia hilang ya warnanya ini kayak gini gue kasih pilihan lagi warnanya kayak gini temen-temen kalo hilang jadi ya itu ya intinya kalo untuk bibir sih semuanya balik lagi ke preference kalian lah ya kalian pedenya pake warna apa gitu kan harus gimana kalo gue sih kayaknya pake lip ini aja lip gloss aja ya dia habis tapi bibir tetep satu tetep segar ya temen-temen dan gak effort yang takut nempel ke baju atau ke tempat lain gitu ya yaudah kayak gini aja temen-temen oke jadi kurang lebih seperti itu ya temen-temen informasi yang bisa gue sampein gimana caranya kalo ibu dosen ibu guru pengen make up-an mungkin mungkin ini masih bisa masuk untuk kategori guru tapi kalo misalkan terlalu berlebihan ya minta maaf karena belum pengalaman juga jadi seorang guru tuh kayak gimana atmosfernya gitu kan ketemu orang-orangnya kayak gimana tapi yang pasti kalo misalkan memang masih kurang gue menerima masukan ya temen-temen dan jangan lupa tulis di komen di bawah terus kalo misalkan ada permintaan lain video apa lagi jangan lupa tulis juga di komen di bawah bener-bener kamu suka dan terima kasih udah dari tadi mantengin jangan bosan ya kita ketemu lagi di video gue yang lainnya bye-bye muah muah